Halo Animal Lover, balik lagi di Animal Space Di video kali ini, kita akan membahas tentang penampakan pesut di sungai Riau Eits, sebelum lanjut video, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ke dalam video-video terbarunya Indonesia dihebohkan dengan kemunculan pesut di sungai Riau Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mengevakuasi seekor pesut atau lumba-lumba air tawar Di desa Segati, Kecamatan Langgem, Kabupaten Pelelawan, Riau Kepala PPK SD Riau, Suharyono, mengatakan evakuasi dilakukan bersama Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Pekanbaru dan Jakarta Animal Aid Network Evakuasi pesut kami lakukan pada Sabtu Pesut yang dievakuasi berjumlah 1 ekor dengan panjang 2,2 meter Berjenis kelamin jantan dan diperkirakan berusia 30 tahun Kata Suharyono dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com Kemunculan pesut di sungai Riau Menjadi tontonan warga sekitar yang kagum dengan keberadaannya Karena pesut ini termasuk hewan yang langka dan dilindungi di Indonesia Keberadaannya yang mulai langka inilah Ia membuat warga heboh saat melihatnya Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik Kita seharusnya ikut membantu menjaga kelestarian yang ada di Indonesia Termasuk juga pesut yang ada di sungai Riau ini Evakuasi pesut ini yang dilakukan oleh BPK STA berjalan dengan lancar Sehingga ia dapat dikonservasi ke tempat yang lebih baik lagi Oke, sampai sini dulu untuk video kali ini Semoga bermanfaat Untuk yang belum berlangganan silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya Oke, see you next video Sub indo by broth3rmax